Shalom, soalnya di dalam keluaran 20 ayat 11, ada satu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu memberkati hari sabat, bahwa Tuhan itu memberkati hari sabat. Dan ketika saya baca itu, tahukah saudara, bukan hanya sekedar perkataan memberkati, jadi seperti Tuhan itu, seperti seorang yang menyiapkan kadu, menyiapkan hadiah, menyiapkan sesuatu yang bagus, yang indah di hari sabat. Jadi kalau ada orang-orang yang pada hari sabat, dia datang ke rumah Tuhan, kalau ada orang-orang di hari sabat, dia beribadah kepada Tuhan. Saya bisa pastikan saudara, bahwa ayat firman Tuhan di dalam keluaran 20, bahwa dia menyiapkan berkat, dia memberkati, berkat itu akan turun kepada orang-orang yang mengutamakan hari sabat. Masalahnya saudara, banyak orang tidak mengerti kebenaran, hari sabat masih dipakai untuk hal-hal yang lain. Saudara hari ini tadi saya punya grup WA bulu tangkis saudara ya, dan ada satu orang memulai percakapan, acara apakah engkau hari ini? Ada yang jalan ke Tretes, ada yang jalan ke pantai, ada yang di Bali, ada yang makan, ada yang mancing, segala macam kegiatan dunia. Tapi tiba-tiba saya tidak pernah saudara, apa namanya membalas di grup WA itu saya tidak pernah. Tapi waktu itu Tuhan izinkan, kamu balas, kamu foto tempat kebaktian, kamu bilang kamu sedang beribadah. Tuhan, ketika saya kirim saudara ke grup WA bulu tangkis saya saudara, semuanya begini semua, dan semuanya pada malu semua saudara. Saudara hari-hari ini, pekerjaan si jahat saudara sedang mau menarik jiwa-jiwa ini untuk datang ke kerajaannya. Saudara kalau ikut doa pagi dikatakan dunia orang mati itu tidak pernah puas saudara. Dia terus dari orang-orang, dia terus dari jiwa-jiwa yang bisa, yang mau masuk ke dalamnya. Saudara sungguh sangat mengenaskan saudara, kalau hari sabat digunakan bukan untuk mencari Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyiapkan sebuah kado, menyiapkan sebuah berkat. Tapi sungguh berbahagia sekali saudara, yang pada sore hari ini sudah memanfaatkan hari sabat. Untuk benar-benar ibadah, saya percaya ada kado, ada berkat, ada keejaiban Tuhan yang akan masuk dalam hidup saudara. Saudara pada sore hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan saudara ya. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, bukan hari-hari tambah gampang, tambah kerja tuh, tambah kecil. Tidak, semuanya tambah susah, semuanya tambah tidak jelas, semuanya tambah tidak karu-karuan saudara. Dan bahkan tadi pagi saudara, presiden kita mengatakan tahun depan akan mengalami kegelapan. Dan saudara ketika saya renungkan hal itu, Tuhan sudah tahu sebelumnya tentang hal itu saudara. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, ketika kegelapan itu datang saudara. Ketika hal yang tidak jelas kegelapan, kekelaman itu datang, melanda seluruh bumi, melanda seluruh bangsa-bangsa saudara. Apa yang harus dilakukan sama anak-anak Tuhan? Apakah anak-anak Tuhan juga mengalami kegelapan? Apakah anak-anak Tuhan juga mengalami kesulitan? Karena itu ketika saya renungkan, Tuhan berikan saya sebuah judul. Tadinya saya mau menulis saudaranya, judulnya itu, apa namanya, dark season. Jadi istilahnya masah kegelapan, tapi kok enggak enak. Kalau dengar judulnya dark season, waduh nanti semuanya mengalami kegelapan. Kamu ganti judulnya, jangan dark season. Tapi kamu ganti, glow in the dark. Artinya bersinar di dalam kegelapan. Yang artinya apa saudara? Biarpun situasinya gelap, biarpun situasinya susah, mungkin dijelaskan ada yang inflasi, harga naik. Tetapi anak-anak Tuhan yang mau bersandar, yang mau berharap, yang mau mencari Tuhan pada hari sabat, mau mengutamakan Tuhan. Di masa kegelapan, dia akan bersinar. Dia akan diberkati. Selalu ada jalan. Saudara ini bukan sekedar omongan ngecap saudara. Tapi kita mau buka, ada ayatnya. Dan ini sudah ditulis sama Tuhan, saudara. Di dalam Alkitab, kita buka di dalam Yesaya, saudara ya. Judulnya hari ini glow in the dark. Kita buka di dalam Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60, ayatnya yang kedua. Saya tunggu sampai semua bisa membuka. Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang kedua, saudara ya. Hal ini sudah ditulis di dalam Alkitab, saudara ya. Sudah ketemu katakan amin? Oke, saya akan bacakan, saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Sekali lagi, saudara ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Apakah titik? Tidak ada lanjutannya. Ternyata ada titik koma dan setelah itu dikatakan apa? Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Soalnya ternyata di dalam kitab Yesaya ini sudah menulis, saudara. Bahwa nanti akan ada kegelapan yang menutupi bumi. Dan nanti akan ada kegelapan yang menutupi bangsa-bangsa. Soalnya ketika saya belajar ini, apa arti kegelapan itu? Saudara, ada bumi, ada bangsa, ada kegelapan, ada kekelaman. Kita mau lihat satu-satu, saudara. Kegelapan itu artinya adalah kosek. Artinya situasi yang serba tidak jelas. Ketidaktauan, kesedihan, kesengsaraan, kejahatan, kehancuran, dan kematian. Dan hal ini yang sedang menutupi bumi. Bayangkan ketika bumi ditutupi dengan kehancuran. Ketika bumi ditutupi dengan kesusahan. Ketika bumi ditutupi dengan kesedihan, saudara. Saudara, kegelapan ini sedang menutupi bumi. Dunia ini sedang ditutupi oleh kosek. Oleh kegelapan ini. Dan dalam arti verbal, saudara. Dari sesuatu yang jelas, menjadi tidak jelas. Menjadi tidak tahu. Dari sesuatu yang bahagia, menjadi sedih. Dari sesuatu yang sudah terbangun, menjadi hancur. Dari sesuatu yang hidup menjadi mati. Dan hal ini, saudara. Yang sedang menutupi bumi. Dan hal ini, saudara. Yang akan nanti kita alami di 2023. Waduh. Saudara tadi presiden saja mengatakan. Tahun ini kita akan susah. Tahun depan akan gelap. Saudara ternyata ayat alkitabnya ada. Saudara, sesuatu yang serba tidak jelas. Kesedihan, kehancuran. Dan bahkan sampai kematian. Sedang menutupi bumi. Dan bukan hanya itu, saudara. Alkitab menjelaskan lagi, menegaskan lagi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Soalnya kekelaman ini ketika saya belajar. Artinya ada arafel. Artinya ada suatu awan yang tebal, yang hitam, yang pekat. Sedang menutupi semua bangsa. Ada satu awan yang hitam, yang tebal, yang gelap, yang pekat. Yang sedang menutupi bangsa-bangsa. Tadi, saudara, kegelapan menutupi dunia kita. Bumi. Dan belum cukup itu, saudara. Orang yang di dalamnya tertutup oleh kekelaman. Waduh, saudara, ketika saya bayangkan ini, saya perkecil, saya perucutkan. Saudara, bumi yang sedang porak-poranda. Saudara, punya rumah mungkin yang sedang dibangun, saudara. Pasti semua serba semerawutan, saudara. Tempatnya gak jelas kotor di sana-sini, gak bisa ditiduri. Debu di sana-sini, saudara. Tergeletak semua barang-barang. Gak karuan pokoknya, saudara. Saudara, rumahnya sudah gak karu-karuan. Listrik belum nyala, lampu gak ada, AC gak ada. Mana bisa ditiduri tempat yang seperti itu. Sepertinya rumah ini sedang hancur-hancuran, saudara. Tiba-tiba ada orang yang tinggal di dalamnya. Dan orang ini pun juga lagi buta. Lagi mengalami kekelaman. Dia tinggal suami isi, tapi dua-dua buta. Suaminya ngomong, eh tolong aku ambilkan cebok, aku mau mandi. Sudah rumahnya gak karuan, saudara. Yang tinggal di dalamnya buta pula, saudara. Satunya minta cebok untuk mandi, satunya yang diminta juga buta. Yang diambilkan bukan cebok untuk mandi, yang diambilkan pisau dapur, saudara. Ketika dipakai, matilah. Saudara, inilah kondisi yang sedang terjadi, yang sedang digambarkan oleh Yesaya 60 ayat 2. Saya berdoa, saudara. Dikatakan bumi dan bangsa, kita tidak termasuk bagian ini. Tapi, saudara, dikatakan di sini, kegelapan dan kekelamaan ini, itu menutupi dunia dan bangsa. Berhatikan, ini mendunia, global. Semua mengalami ini. Tapi ketika saya baca ini, saudara. Progurus ingatkan saya lihat. Di Alkitab saya, saudara. Di Alkitab saya ketika ada setelah tulisan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, itu ada titik koma dan ada ruang spasi yang harusnya cukup untuk kata-kata, saudara. Tetapi aneh, saudara, di dalam Alkitab saya, saya tidak tahu Alkitab saudara, saudara. Tapi tiba-tiba tulisan, tetapi terang Tuhan, itu tidak disambung pada jalur kekelaman yang menutupi bangsa-bangsa. Isap pindah paragraf, saudara. Tapi tetap ayat yang sama. Dan tiba-tiba, Progurus ingatkan saya lihat, itu ada titik koma. Titik koma itu artinya apa? Dalam bahasa Indonesia, titik koma itu adalah tanda baca untuk memisahkan kalimat yang sebelumnya dan kalimat yang sesudahnya. Saya tidak tahu di Alkitab saudara. Di Alkitab saya, tulisan tetapi terang Tuhan, itu pindah paragraf, saudara. Tidak nyambung setelah titik koma itu. Ternyata, saudara, biarpun kondisi dunia bumi ini sedang gelap, sedang kelam. Ada orang-orang tertentu, dan nanti kita mau belajar siapa orang-orang itu. Ada bangsa-bangsa tertentu yang tidak ikut mengalami kegelapan dan kekelaman ini. Semua boleh gelap, semua boleh kelam. Tapi Alkitab kita mau belajar nanti di sini, ada orang-orang tertentu ketika semua gelap, semua susah, semua tidak jelas, semua sedih, semua hancur, semua mati. Tapi ada sebagian orang-orang tertentu yang semuanya jelas, semuanya pasti diberkati. Ada kehidupan, karena dia mengalami terang Tuhan. Dan itu dipisahkan, saudara. Ada tanda baca di sini. Dan ketika saya membaca ayat ini, saya diingatkan tulah pada waktu bangsa Israel, bangsa Mesir mengalami tulah gelap gulita. Kan itu sama seperti bangsa Mesir. Kita buka, saudara. Di dalam kejadian, sorry, keluaran 10, ayat 21, keluaran 10, ayat 21, sampai dengan 23. Saya tunggu sampai semua bisa ketemu. Ternyata hal ini bukan hanya sekedar Yesaya mencatat saja, saudara. Tetapi juga pernah terjadi peristiwa yang sesungguhnya di dalam Alkitab, di dalam keluaran 10, ayat 21, sampai 23. Ada kegelapan, ada kegelaman, tetapi hanya untuk orang Mesir. Demikian firman Tuhan, keluaran 10, ayat 21 dengan perikubnya tulah ke-9, mengenai gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Sehingga orang dapat merabah gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama tiga hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama tiga hari. Tetapi pada semua, garis bawahi, pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Taukah saudara, pada zaman itu di wilayah Mesir, jadi contoh saudara, contoh di negara Indonesia. Saudara, pada waktu saya pernah ke Bali, pada waktu nyepi, itu di atas pesawat teman saya pernah foto. Bali gelap gulita dari atas, tetapi pulau-pulau di sebelahnya Bali itu terang. Jadi pada waktu itu saudara, di Mesir ada satu wilayah yang namanya Gosien. Itu juga sama seperti wilayah, contoh saudara, Jawa Timur ada Surabaya, ada Sidoarjo, ada Gresik. Wilayah Jawa Timur mengalami kegelapan, tapi aneh. Satu tempat yang tetap sama di Jawa Timur, misalnya Surabaya, tempatnya di mana? Gereja, Surya Kebenaran, semua gelap. Tapi gereja ini terang. Dan kita mau belajar, kenapa kok gelap itu sampai datang? Dan dikatakan tadi saudara, gelap itu bukan sekedar hanya lampu mati. Saudara kalau lampu mati masih kelihatan, oh ini istriku, ini pembantuku, jadi tidak salah kamar. Oh ini istriku, oh itu istrinya tetangga, masih kelihatan saudara. Tapi tadi dikatakan gelapnya itu sampai tidak bisa melihat teman, tidak bisa bangun dari tempat tidurnya selama tiga hari. Berarti bayangkan saudara, seperti ada satu awan tebal gelap ada di depan mata mereka. Sehingga bayangan orang pun mereka tidak bisa gelap, tidak bisa lihat. Gelap, pekat, hitam. Saudara, tapi anehnya ada satu wilayah dikatakan tempat kediaman orang Israel, itu tidak mengalami gelap. Soalnya kita mau belajar dulu, kenapa ya? Kok Mesir ini mengalami kegelapan? Kok Mesir ini sampai diizinkan terjadi gelap bulita? Mau tidak mau kita tidak bisa mengandai-andai saudara. Kita lihat ayat Alkitab untuk menjawab pertanyaan ini. Saudara, ternyata jawabannya ada di ayat yang ke-20. Ayat 20, lihat saudara. Keluaran 10 ayat 20. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi-pergi kemana? Pergi ibadah. Ternyata, Orang-orang Mesir itu harusnya tidak salah. Orang-orang Mesir ini adalah rakyatnya Fir'aun. Orang-orang Mesir ini adalah orang-orang yang dipimpin, punya pemimpin yang namanya Raja Fir'aun. Dan Raja Fir'aun ini lagi hatinya lagi keras. Ternyata saudara, gelap gulita itu disebabkan oleh karena kekerasan hati. Dalam hidup seseorang, pekerjaannya gelap, keuangannya gelap, kesehatannya gelap, saudara. Rumah tangganya gelap, salah satu faktornya karena orang itu keras hati. Saudara, sesuatu yang keras itu tidak bisa diolah. Sesuatu yang keras tidak bisa dibentuk, saudara. Sesuatu yang keras, saudara. Tidak bisa dibentuk menjadi bentuk yang lain karena keras. Dan kita belajar pada hari ini, sore hari ini bagian pertama. Gelap gulita ini disebabkan oleh karena keras hatinya Fir'aun. Jadi gelap ini datang, saudara. Karena keras. Orang yang keras itu tidak bisa dinasihati. Orang yang keras itu tidak bisa ditegur, saudara. Mendal semua, saudara. Kita mau ngomong apa mendal karena keras, saudara. Tetapi kalau lembek, saudara. Kalau saudara pernah memanah, saudara. Saya pernah ke satu tempat bermain dengan anak saya, saudara. Anak saya itu salah mana? Salah mana? Kena satu besi. Ternyata panahnya itu tidak mancep tetapi malah mendal, saudara. Sampai kena penjaganya. Karena menghantam sesuatu yang keras. Tidak bisa masuk. Saudara, hati manusia yang keras. Ditanami apapun, ditabur apapun, saudara. Tanah yang keras tidak akan bisa berbuah. Dan tahukah, saudara? Salah satu kegelapan itu bisa terjadi oleh karena keras hati. Sore hari ini, saudara. Firman Tuhan menyapa kita. Dan menyapa juga saya, saudara. Ternyata gelap ini salah satu faktornya karena keras hati. Tapi keras hatinya itu karena Tuhan. Saya berdoa. Loh berarti kan keras hatinya bukan karena Fir'aun loh. Bisa dikeluarkan ayat 20. Tuhan mengeraskan. Berarti yang membuat jadi keraskan ini Tuhan. Saudara sempat saya ini bingung juga. Tapi saya berdoa. Harusnya kan simple saja ya, saudara. Tuhan panggil Musa untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Harusnya kan sudah sekali jalan. Simple, ngobrol, selesai dikasih tulah pertama. Keluar. Tapi kenapa ya? Kok seolah-olah Tuhan itu menghalang-halangi Musa untuk mengeluarkan orang Mesir. Saya sederhanakan sudah. Like, misalnya Bapak kembalang ngomong sama saya. Like kamu pulang gereja. Kamu pergi ke belakang kamu ambil kelapa. Saya sudah siapkan kelapa buat kamu 10 uji. Tapi di satu sisi. Dia ngomong sama Agus. Agus, nanti ketika Alek ambil kelapa ini. Jangan boleh ya. Saudara kan ada satu hal yang membingungkan di sini. Satu sisi Bapak kembalang ngomong sama saya. Ambil kelapa itu bawa pulang. Tapi satu sisi dia berbicara sama Agus. Tahan itu kelapa. Saudara kita mau belajar sesuatu di sini. Saudara ingat firman Tuhan. Besi menajamkan besi menajamkan besi. Rencana Tuhan memang mau mengeluarkan orang ini Israel. Tetapi di satu sisi Tuhan juga mau membentuknya Musa. Dia lihat. Dia tahu. Dan dia dengar Tuhan ngomong. Musa hatinya Firaun tak keraskan. Saudara kalau Musa. Musa itu orang pintar. Bukan orang bodoh. Bukan orang kebodit. Tengok hidungnya. Pasti mungkin secara pikiran manusia logika. Tuhan, suruh saya mengeluarkan orang Mesir. Tapi kok aku dibuat susah? Tapi kok aku dibuat pusing? Tapi kok aku dibuat menghadapi orang-orang yang sulit? Soalnya kadang orang enggak mau pusing, enggak mau susah. Tapi kadang Tuhan bentuk loh orang-orang dari ketemu dengan orang-orang yang hati keras seperti ini, saudara. Dan saudara kau, keras hatinya Firaun ini karena kehendak Tuhan. Berarti kan Musa tidak bisa membuka pintu hatinya Firaun. Dan tiba-tiba saudara saya teringat di dalam Amsal 21 S1. Hati Raja itu sudah ada di tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengalirkan kemanapun juga. Dan kebenaran firman Tuhan apa? Saudara bagian ini yang saya mau sampaikan kepada saudara yang saya dapat. Ketika saudara dalam kehidupan ini menghadapi pintu-pintu tertutup. Saudara sudah berdoa, berpuasa. Tapi pintu masih tertutup seolah-olah seperti ini. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Satu, saudara cek ketika saudara itu tidak ada dosa. Berarti saudara sedang diolah dengan Tuhan. Dan ketika saudara sedang diolah, jangan pakai kekuatan sendiri. Saudara kalau Musa jengkel, Musa kan bisa. Rakyatnya banyak, dia ambil mata-mata bunuh Firaun ini. Selesai perkara, saudara. Sama seperti Saul dan Daud, saudara. Dia sudah dinubuatkan kamu jadi raja. Tapi dia tidak mau pakai kekuatannya sendiri. Dia tahu pintu ini terbuka, harus Tuhan sendiri yang buka. Jangan saya yang pakai kekuatan, saya dobrak, pakai kemauan saya, pakai lihai saya. Saudara itu tidak akan terjadi kemuliaan Tuhan, saudara. Tuhan izinkan Musa ketemu Firaun yang keras karena Tuhan sendiri yang mengeraskan. Satu, supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu nyata. Musa tidak mau pakai kekuatannya. Musa tidak mau pakai manusianya. Yusuf dan Maria, saudara. Ketika dia menghadapi kekerasan hati si pemilik rumah, saudara. Tok, 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 tok. Dibuka. Eh, istriku hamil sembilan bulan, mau melahirkan. Coba aku pinjam tempatmu. Hatinya keras, saudara. Pintu itu tertutup. Tidak bisa penuh. Rasa-rasanya tidak ada belas kasihan. Coba kalau pintu gereja ini diketuk, saudara, sama orang hamil sembilan bulan. Om-om pendeta ini istriku mau hamil. Sesibuk apapun, sesulit apapun. Rasa kemanusiaan kita, biarpun kita bukan orang Kristen pun pasti. Ayo, 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 ayo. Tapi kenapa, saudara? Yusuf dan Maria harus menghadapi kekerasan hati si pemilik penginapan. Bukan satu pintu loh, saudara. Dia ketuk, penuh. Ketuk lagi. Tolong Pak, istriku hamil sembilan bulan, mau melahirkan. Penuh. Saudara, kalau Yusuf pakai manusianya, kamu tidak tahu. Ini, sing mengandung ini, ini anak Tuhan. Bukan. Saudara, kalau dia pakai kekuatannya, dia dobrak itu pintu dengan kekuatannya. Tidak akan terjadi musisata apa-apa. Karena hari-hari ini, kalau saudara sedang menghadapi pintu-pintu tertutup, kekerasan hati-hati orang, saudara. Kadang Tuhan izinkan, supaya seperti Yusuf dan Maria, ketemu pintu yang lebih baik. Untuk menuntun ke pintu yang lebih baik. Sudah, pintunya bukan di penginapan itu. Pintunya ada di middle ladder, di kandang domba. Tapi kadang manusia, saudara. Aku mau ini. Pokoknya harus. Tertutup pintunya semua. Dobrak. Tabrak. Saudara, itu bukan caranya Tuhan. Caranya Tuhan. Wait and see. Tunggu, berdoa. Kalau pintu belum terbuka, saudara, jangan pakai kekuatan sendiri. Lihat Simpson. Dia harusnya menghadapi pintu tertutup. Dia mau ngambil perempuan timna. Pintu tertutup pertama yang dia alami, papanya bilang, Sim, jangan. Itu perempuan enggak benar. Tuhan kuat hati, papanya keras. Tapi Simpson merasa dia ini pendekar, pahlawan. Kamu siapa? Aku dinasir Allah. Kamu siapa kok? Macem-macem sama si. Biarpun aku anak, aku dinasir Allah loh. Tidak peduli, dia pergi. Dikasih pintu tertutup lagi. Pada waktu perjalanan ke timna, dia ketemu singa. Dia kuat, dia bunuh itu singa. Betul dia dapat itu perempuan timna. Dia jawab ayahnya, karena aku suka. Dia dapat, tapi hasil akhirnya. Dia buta, mati, mengenaskan. Soalnya kita belajar dari sini. Pintu-pintu tertutup. Kadang Tuhan izinkan untuk mengiring kita ke pintu yang lebih baik. Dalam hal mungkin pekerjaan. Dalam hal mungkin pasangan hidup. Dalam hal mungkin membeli rumah. Dalam hal mungkin memilih pekerjaan. Saudara, semua hal. Contoh saudara ya. Dulu sebelum saya dapat rumah rangka. Ini Bapak Kembala sendiri yang tolong saya. Lek, dulu om punya rumah. Di situ, doyoso. Ternyata ada rumah dijual di situ. Jalannya bagus, lebar. Rumahnya juga besar. Hampir lebar, 12 panjang, 35. Sudah, ayo ikut. Bapak Kembala sendiri yang turun tangan. Lobby yang punya. Sampai akhirnya deal. Sampai akhirnya di DP. DP-nya yang besar surat kecil. Deal ya jadi ya. Bapak Kembala saya cuma ingat. Cik, pokoknya kita niat beli. Taci, dia cuak. Taci, buka harga. Kita tawar. Surat tahu dong kalau Bapak Kembala yang negosiasi. Tingkat cerita, oke deal. Tapi tiba-tiba. Tinggal sign kontrak di notaris. Mama saya diamui sama Riz. Batal. Sudah kalau saya mengeraskan hati. Cik, lu gak kena. Aku sudah DP. Tak balik, no DP-mu. Kita tukaran. Kita dobrak pintu yang tertutup. Padahal di atas. Lekir rumahmu bukan di sini. Aku siapkan yang lebih baik di sini. Kelihatan mungkin gangnya lebih kecil. Tapi satu ketika sudah saya jalan di rumah yang dulu saya beli. Ternyata sudah sekarang jalanan kiri dan kanan. Dipakai orang jualan kaki lima. Jadi seperti daerah kumuh. Dan tiba-tiba roh kudus ingatkan saya. Coba kamu kalau beli di sini. Depan rumah ini dicuali-jualan bakso, gulik. Seperti daerah umum. Sudah kadang Tuhan izinkan mengeraskan hati sesuatu. Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Dan ketika itu juga untuk mencoba mengolah Musa. Musa tidak pakai kekuatan sendiri. Dia terus ikut maunya Tuhan. Dan pada waktu itu. Ketika Firaun ini mengeraskan hatinya. Musa sudah pokoknya ikut. Aku tak sembayang Tuhan mau apa. Tiba-tiba dikirimlah. Gelap gulita karena kekerasan hati Firaun. Dan anehnya saudara. Di Tanah Gosien. Itu tidak mengalami kegelapan. Soalnya kita akan masuk di situ. Bagian yang kedua. Tapi kita kembali sedikit lagi tadi di dalam Yesaya 60 ayat yang kedua tadi. Dikatakan apa saudara. Tetapi. Dikatakan tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Sudah ada gelap dan kelam menutupi bumi dan bangsa. Titik koma dipisahkan. Ada orang-orang tertentu yang dipisahkan. Oh ini jangan mengalami gelap. Oh ini jangan mengalami kelam. Ini anak ini bisa. Ini harus terang. Harus ada berkat. Dan dikatakan tetapi terang Tuhan. Sudara terang Tuhan itu adalah Jehova. Sudara ada Jehova Rafa, Jehova Jireh, Jehova Nisi, Jehova Shalom. Ada tujuh macam Jehova. Jadi semua mengalami kegelapan. Semua mengalami kegelapan. Tetapi ada orang-orang tertentu yang mengalami Jehova. Mengalami kecukupan, mengalami kesembuhan, mengalami kemenangan, mengalami kedamaian, mengalami keselamatan. Tujuh Jehova. Dan kita mau belajar siapa orang-orang itu. Sedikit tadi saya sudah kasih klunya. Nah saudara, itu adalah orang Israel. Tetapi di dalam keluaran 10 ayat 23, slide selanjutnya saudara, keluaran 10 ayat 23, dikatakan tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama tiga hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediaman. Saudara mungkin sudah berpikir gelap apa sih, apa bumi ini peteng. Saudara tadi di selesai yang pertama, Surabaya itu pernah loh saudara. Ada awan itu gelap. Jadi nutupi semua gedung-gedung pencakar langit tinggi semua itu tertutup awan gelap. Apakah seperti itu, Lek? Ya itu secara fisik bisa. Tapi tahukah saudara, gelap ini saudara, ini kita memasuki season yang lain loh saudara. Dulu kan kita di lockdown, kita tidak boleh keluar. Ya kan, pekerjaan semua kantor ditutup. Sekarang karena covid, sekarang covid mungkin sudah mulai lagi, tapi orang sudah tidak takut seperti dulu lagi. Tetapi saudara, seasonnya ada inflasi. Apa itu inflasi saudara? Sedikit tadi pagi sudah dijelaskan. Saudara di selesai yang pertama saudara, 3 Agustus kemarin, harga bahan bakar itu naik gila-gilaan. Coba bayangkan saudara, harga Pertamak Turbo yang tadinya Rp16.200, jadi Rp17.900. Harga Dex Light yang tadinya Rp15.000, naik jadi Rp17.800. Saya pikir kemarin Innova saya sudah tidak bisa isi biosolar lagi. Biosolar cuma ringan, cuma Rp5.000. Lihat saudara, dari Rp5.000 jadi Rp17.000. Saudara berapa persen ini? Inilah inflasi, dan sudah ada peraturan mobil-mobil tertentu saja yang boleh pakai bahan bakar yang bersubsidi. Dan saya sudah cek, wah Innova ribon tidak termasuk. Berarti nanti ke depan si Innova ribon saya minimal harus mengisi Dex Light. Yang tadinya saya bisa isi Rp1.000.000 sekian, saya harus isi Rp1.000.000 jadi Rp17.800.000. Saya tanya kemarin di Pembensin, Pak sudah mulai? Masih belum Pak, tapi luar kota sudah, luar puluh sudah. Saudara lihat, ini season-nya. Mungkin tidak di lockdown, mungkin ekonomi tetap jalan, tapi harga melambung tinggi, pendapatan tidak melambung tinggi. Season kegelapan ini yang nanti kita akan hadapi. Season kegelapan ini yang nanti akan kita hadapi. Saudara, gajinya mungkin Rp1.500.000, Rp3.000.000 atau Rp4.500.000. Tapi tadinya yang harga beras itu murah, harga telur, harga minyak itu murah. BBM naik, pasti semua naik. Gaji tidak naik, tapi semua bahan ini naik. Pendapatannya bertambah dari mana? Kegelapan ini yang nanti akan kita alami. Tetapi berbahagialah saudara dan saya yang sore hari ini mendengar firman Tuhan. Ada orang-orang tertentu, biarpun situasinya gelap, biarpun semua harga itu naik, biarpun semuanya itu serba sulit, gaji tidak naik, pendapatan tidak bertambah. Tetapi ada Jehova yang ada di atas kita. Dan itu bukan untuk semua orang. Dikatakan di dalam keluaran 10 ayat 23. Tetapi pada semua orang Israel. Semua orang Israel berarti yang tidak mengalami gelap adalah semua orang Israel. Saudara saya selidiki, semua ini maksud Tehopo. Jadi semua orang Mesir. Jadi saudara jangan salah pilih pemimpin saudara ya. Pemimpinnya keras hati yang mengalami gelap semua orang Mesir. Suami keras hati, istri, anak, semua cucu-cucu, semua ngalami gelap saudara. Orang-orang yang belum, anak-anak perempuan yang belum mendapatkan pasangan saudara. Jangan pilih orang yang keras hati. Karena kalau keras saudara, Firaunnya keras hati, gelapnya, harusnya kan gelapnya cukup untuk Firaun saja. Tapi dikatakan semua orang Mesir. Pemimpin yang keras itu mengakibatkan kegelapan untuk orang-orang yang dipimpin. Dan hal ini saudara, tidak terjadi kepada orang Israel. Dikatakan yang tidak mengalami gelap. Satu list, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Atasmu ini siapa? Jawabannya orang Israel. Saudara orang itu dalam bahasa hasilnya itu adalah Ben. Ben itu artinya adalah cucunya, anaknya, pamannya, tantenya, hambanya, hartanya, hewanya, atau apapun yang sedang berhubungan dengan Israel. Atau apapun yang sedang bersama-sama dengan Israel. Orang-orang yang itu yang tidak akan mengalami gelap. Siapa sih Israel itu? Kenapa kok so spesial? Semua gelap, semua susah. Tapi Israel tidak mengalami gelap. Saudara, minggu yang kapan hari saya pernah menyampaikan, Yaakub sebelum masuk tanah-kanaan namanya dirubah jadi Israel. Dan ketika ditanya Tuhan, siapa namamu? Penipu. Dia tidak menyebutkan Yaakub bin Isaac bin Abraham. Tidak. Kadang ada orang itu suka membantah. Ketika tahu, salahnya dikasih tahu, untuk menutupi kesalahannya. Bantah A, bantah B, bantah C. Untuk menutupi kesalahannya. Tuhan tidak senang orang yang seperti itu. Tuhan itu senang orang yang jujur. Apa adanya. Tidak suka berdolak-dali. Saudara di hadapan Tuhan. Jujurlah Tuhan, aku salah. Aku minta ampun. Aku ini penipu. Aku ini pembohong. Aku ini masih keras hati. Aku ini masih sakit hati. Aku ini mungkin masih berbuat dosa ini, dosa ini. Saudara minta ampun sama Tuhan. Israel itu adalah, Saudara, God prevail. Tuhan menyingkapkan. Saudara apa yang disingkapkan? Yang disingkapkan itu adalah kelemahan, dosa, kesalahan, kekerasan hati. Semua tersingkap. Dosanya Yaakub semua, Saudara. Saudara, kepenipuannya dia ungkapkan, dia singkapkan kepada Tuhan. Sehingga ketika dia mengaku dosanya, namanya yang tadinya Yaakub jadi Israel. Israel itu adalah nama kedua daripada Yaakub, Saudara. Dan ternyata orang-orang Israel inilah yang tidak mengalami gelap. Loleh apa hubungannya dengan kita? Kita kan bukan orang Israel. Saudara ketika saya baca ayat ini, itu pertanyaan yang sama ada di pikiran saya. Kalau hanya orang Israel, orang yang punya hubungan dengan darah, dengan Israel, anaknya, cucunya, hambanya, hewanya. Buru-buru ngomong Israel, keturunan Israel. Saya aja ke Israel belum pernah. Bapak Gembala sudah pernah. Kita semua mungkin bahkan 95 persen belum pernah ada yang ke Israel. Buru-buru ngomong keturunan Israel, ke sana saja ke Israel belum pernah. Nah, tapi ini ayatnya hanya orang Israel yang tidak mengalami gelap. Soalnya maksudnya apa? Kita lihat di dalam Efesus, Efesus 2, ayat 12 sampai 13 untuk menjawab pertanyaan itu. Kita buka di dalam Efesus 2, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Saya akan bacakan buah saudara Efesus 2, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Tunggu sampai semua bisa ketemu. Efesus 2, ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Bahwa, waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel. dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Lihat. Tanpa Allah di dalam dunia. Jadi yang tidak termasuk orang Israel saudara, tidak termasuk kewargaan negara Israel, adalah orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Tetapi di dalam E13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah. Ketika kita sudah percaya ikut Tuhan, dibaptis, makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Yang tadinya kita ini jauh, yang tadinya kita tidak ada hubungan dengan orang Israel, kita ini ketika itu yang jauh menjadi dekat oleh karena kita percaya kepada Kristus. Dan dikatakan E-12, tadi Allah itu tidak berfungsi di dalam dunia, Allah itu jauh di surga. Tapi ketika orang itu percaya Kristus, dibaptis, makan dan minum darah Kristus, yang tadinya jauh, itu dekat. Jadi kalau saudara mau cara yang pertama supaya kegelapan dan kegelaman ini tidak menghampiri hidup saudara, saudara tanya, sudah Israel kah kita? Israel itu berbicara mengenai penyingkapan dosa. Israel itu berbicara mengenai pengungkapan, pengakuan salah. Israel juga berbicara mengenai pertobatan. Israel juga berbicara mengenai tubuh dan darah Kristus. Berapa banyak orang ketika ada percayaan kudus, rasanya diremehkan. Padahal itu yang membuat kita jadi Israel. Padahal itu yang membuat kita terhindar dari gelap dan kekelaman yang akan terjadi. Orang Israel yang tidak mengalami gelap. Dan ketika saya pelajari lagi, dikatakan tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Di mana tempat kediaman? Jadi sedikit saya sudah kasih clue adalah gosien. Kenapa kalau di gosien? Ada apa dengan gosien? Saudara gosien saya pelajari artinya ada drawing mirror. Kita buka saudara. Keluaran 8 ayat 22 untuk mengetahui ada apa itu di gosien saudara ya. Jadi untuk terhindar dari gelap dan kelam, satu harus Israel, dua harus di tempat kediamannya, harus di gosien. Keluaran 8 ayat 22 saudara, Bermantuan mencatat di sini saya akan bacakan bahwa saudara. Keluaran 8 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah gosien, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat dekat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Tadi kita sudah belajar, kalau kita mau terhindar gelap dan kelam, kesusahan, inflasi, ketidakjelasan, kita harus di Israel. Yang kedua kita harus ada di gosien. Saudara saya belajar, saya belajar gosien, bisa dikeluarkan petanya tadi. Saudara gosien itu, saudara lihat di sini, coba bisa dibesarkan saudara. Gosien itu dekat sungai Nil, dekat perairan, dan tanahnya itu subuh. Tuhan bilang, gosien, kamu semua orang Israel pergi ke gosien, karena hanya tanah gosien inilah yang tidak kena gelap dan tidak kena kelam. Saudara apa maksudnya untuk hari-hari ini, buat kita hari-hari ini? Gosien itu adalah tanah yang subur dan baik untuk ditanami. Karena apa saudara? Karena dulu orang Israel adalah penggembala. Orang-orang Mesir tidak suka pekerjaan gembala, itu pekerjaan nina. Jadi dikhususkan, di spesialiskan tanahnya. Ya sudah, sudah lah kamu tidak usah masuk ke sini ya. Kamu kumpulan bangsa-bangsa gembala sudah, ya, pakai gosien, di pinggir kali. Mereka tidak berpikir, saudara. Tapi kita mau lihat arti rohaninya gosien itu, tanah yang subur dan baik untuk ditanami. Saudara berbicara tanah yang subur, kita ini punya tanah subur atau tidak? Di dalam Matius 13, 18-23, Tuhan pernah menyampaikan sebuah perumpamaan, ada seorang penabur keluar dari rumah yang menabur benih. Dan ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, ada benih yang jatuh di tanah yang semak belukar, ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Gosien berbicara mengenai tanah yang subur, tanah yang siap untuk ditanami. Kalau hidup kita sudah Israel, tapi hati kita belum gosien, saudara. Aku sudah mengaku dosa, aku sudah dibaptis, aku sudah makan minum perjamuan kudus, tapi hati kita masih pinggir jalan, masih berbatuan, masih semak belukar. Berarti kita bukan ada di gosien. Tanah gosien itu adalah tanah yang subur. Tanah pinggir jalan ini apa? Orang-orang Kristen pinggir jalan ini ketika disampaikan firman, dikatakan saudara, kita baca saja supaya saudara ngerti ya. Matius 13 ayat 18, tanah pinggir jalan itu, Tuhan bilang apa? Matius 18, Sorry, Matius 13 ayat yang ke-18. Matius 13 ayat 18, demikian firman Tuhan. Karena itu, dengarlah hati perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti datang kejahat. Jadi saya boleh simpelkan, ketika siapapun yang khotbah disini, entah itu bapak gembala, entah itu saudara andri, entah itu saya atau siapapun saudara ya, ketika disampaikan firman ini tidak mengerti. Alkitab mencatat, ketika disampai firman, tidak mengerti, si jahat datang. Tidak mengerti itu karena apa? Mungkin karena dia tidur. Saudara, saya tiba-tiba diingatkan dulu waktu pelajaran kimia dan pelajaran matematika, saudara, kadang ada hal yang saya tidak mengerti. Padahal gurunya terjemahkan dalam bahasa, eh sorry, gurunya ngomongnya bahasa Indonesia, bukan ngomong bahasa Mandarin. Tidak mengerti karena sulit, saudara. Dan saya tidak mau belajar di rumah. Jadi ketika guru menyampaikan itu, saya tidak mengerti. Dan orang tanah pinggir jalan itu, adalah orang ketika disampaikan firman, dia tidak mengerti. Tidak mengerti karena mungkin dia tidur, atau karena dia buta. Saya pernah berbicara dengan Bapak Kembali, harusnya jemaat itu kan tahu ya, kita sudah menyampaikan firman dengan betul. Ini salah, ini benar. Harusnya mereka bisa jalan, kan firman Tuhan sudah sering tiap hari, sum, sum pagi, sum malam, kebaktian, minggu pagi sore. Saya jawab, iya om, kalau matanya gak buta. Kalau buta, kita mau khotbah sampai muru, saudara. Namanya buta. Sudah bisa melihat. Matanya tertutup, telinganya tertutup. Saya pernah lihat, saudara, ada orang sakit hati, pada orang yang mengkotbah, dia gak mau lihat, dia tunduk, bawa terus. Dia gak peduli orang ini omong apa. Dia mainan handphone sendiri, dia catat-catat sendiri. Saya perhatikan di sebelah saya, wah, pasti firmannya gak masuk. Pasti gak ngerti. Karena lagi tertutup, lagi gak suka. Soalnya orang Kristen pinggir jalan, ketika disampaikan firman, firmannya gak masuk. Karena satu dia gak ngerti. Dan ingat, saudara, kalau saudara gak ngerti firman, datanglah sejauh. Karena itu firman Tuhan, saudara. Orang kalau gak punya pengertian firman, akan binasa. Tuhan sedang menjelaskan, hari-hari terakhir, orang yang ada di Gosien, orang yang sudah Israel, tanah hatinya harus Gosien. jangan tanah hati pinggir jalan, disampaikan firman, gak mau ngerti, ngantuk. Percuma datang ke gereja, saudara, kalau ngantuk, gak denger firman. Saya gak ngerti orang-orang yang ada di Zoom, saya gak ngerti orang-orang yang gak datang, saudara. Apakah mereka ngerti firman atau enggak? Tapi yang jelas firman Tuhan mengatakan, ketika firman disampaikan, mereka gak ngerti, si jahat itu datang. Tanah selanjutnya, tanah berbatu-batu. Ini bukan termasuk Gosien. Gosien tanahnya subur. Gosien bukan tanah pinggir jalan. Gosien bukan tanah berbatu-batu. Tanah berbatu itu apa? Ketika disampaikan firman, wih bagus ya, bagus firmanya. Senang aku, gembira hatiku. Tetapi saudara, kita lihat ayat yang selanjutnya. Apakah tanah berbatu-batu? Ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas. Lihat saudara, orang yang gak ngerti firman, si jahat datang, hal yang jahat, masalah datang, dan merampas. Mungkin merampas uang, kesehatan, damai, sejahtera, yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. 20. Benih yang ditabur di tanah, yang berbatu-batu, ialah orang yang dengar firman, dan segera menerimanya. Dengan gembira. Bagus firmanya. Wah luar biasa Bapak Kembala, firmanya saya senang, saya dengar. Ada kan saudara, wah firmanya kena hati saya di hari minggu. Tapi lihat apa yang terjadi, apa tanah berbatu. Tetapi, ia tidak berakar, dan tahan sebentar saja. Apabila penindasan, atau penganiayaan, karena firman itu, ternyata firman yang kita dengar, kadang bisa menimbulkan salib. Harus dicoba saudara, kita dengar firman, saya penyampai firman sebelum menyampaikan, dicoba saudara. Satu minggu ini saya mengalami pencobaan. Yang tidak pernah saya habis pikir, kok tiba-tiba seperti ini ya, kok saya harus ketemu orang ini ya, kok orang ini bisa bicara begini ya, kok orang ini bisa bereaksi yang, saya tidak kira ya, kok tiba-tiba langsung meluap, meledak ya. Saudara, bagi penyampai dan bagi pendengar, lihat saudara, ada penindasan karena firman. Firman itu yang ketika saudara dengar, saudara mengerti, itu dicoba. Ketika dicoba, saudara bisa, akan ada poin, akan ada reward. Tetapi orang yang tanah berbatu, ketika dengar firman, oh senang hatiku, benar itu firman, betul Bapak Kembala, ketika senen dicoba, saudara, karena dia tidak punya akar, hanya tahan sebentar, dan lebih parah, saudara Alkitab menyatakan, orang itu pun segera murt. Saya berdoa tidak ada tanah pinggir jalan di sini, saya juga berdoa tidak ada tanah berbatu di gereja ini. Karena itu, tidak termasuk bagian orang-orang yang menerima terang Tuhan, menerima Jehova tadi, keselamatan, keajaiban, pembukaan-pembukaan jalan daripada Tuhan, kemenangan, damai jatrah, harus tanah gosien, tanah yang ketiga, tanah semak duri, saudara. Ayat yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan menghimpik. Saudara, kadang kita dengar firman, contoh tadi, saya ngomong harga BBM naik, tiba-tiba sudah mulai, mati, ini bener, ini hal lagi. Kok naik, kecikku sakmin, belum bayar uang sekolah, belum bayar ini, belum hari Jumat, aksi peduli, kok lah gangkai pak, gembala ini, turung kok ini, turung kok ini, kekhawatiran timbul. Sebenarnya ternyata bisa loh. Ketika saya sampaikan firman, kekhawatiran itu timbul. Harusnya ketika firman disampaikan, tangkapnya itu positif, saudara. Kadang ada orang-orang, makanya saudara sebelum dengar firman, berdoa dulu, saudara. Kadang ada orang mau menyampaikan, kadang ada orang sampaikan firman, tangkapnya negatif. Ngamuk, marah, pahit, nangis. Ngerasain saya orang itu, padahal saya enggak sempat, orang itu hantam saya dari mimbar. Saudara itu orang-orang yang punya tanah semak duri, saudara. Iblis lihat ada celah, si pengkotba berbicara, tiba-tiba celah itu menyinggung di dalam hati, teng, dikasih kata-kata. Begini, 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 segera sakit hati, sedih dong, kalau pulang gereja, nangis. Itu tanah semak duri. Pulang gereja kok marah? Pulang gereja kok khawatir? Oh iya tadi Alek ngomong-ngono, gelap, waduh mati, kan 23, ya oh pergi kerjaan tambah sepi, dagangan enggak payu-payu. Saudara itu orang tanah semak duri. Kekhawatiran muncul, firmanya terhimpit. Itu bukan orang yang akan mengalami Jehova. Kita berdoa juga, tidak ada di tempat ini yang punya tanah hati semak duri. Karena orang-orang demikian yang tidak akan mengalami Jehova. Jehova hanya dialami orang yang tanah hatinya subur. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti, dan karena itu ia berbuah, seratus, enam puluh, tiga puluh kali lipat. itulah orang yang akan menerima Jehova. Tanah hatinya subur. Dengar firman, betul, amin, aku percaya. Kalau Bapak Gembala bisa, saya juga bisa. Dan firman itu terus dienter. Ketika saya bangun rumah, saya cuma ingat firman yang disampaikan Bapak Gembala, saya tidak bekerja, saya punya hutang, sapi saya harus menyelesaikan ini bangunan rumah. Surah firman itu yang muncul dalam pikiran saya ketika saya menghadapi tagian, ketika saya harus bayar material, ketika saya harus bayar tukang, tidak ada duit di depan mata, tabungan sudah menurun dan bahkan mau hampir minus. Tapi firman itu muncul. Surah itu orang yang tanah hatinya subur. Dengar firman, firmannya terus terbawa sampai hari Senin, Selasa, Repu, Kamil, Jumat, Sabtu. Hatinya gembira, imannya timbul, khawatir, tidak ada. Surah seringkali di dalam komensial kakak saya dulu, saya berbicara, orang bisa khawatir, bisa takut karena masih daging. Tapi tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Itu adalah pilihan, orang tanah hati subur itu orang yang selalu punya pilihan yang benar. Tanah hati yang subur, ketika menghadapi kekhawatiran, menghadapi kekurangan, menghadapi mungkin, wih besar ya, lihat, saya lihat, istri saya ngomong, kamu tahu sebelum kawin sampai kamu, kamu di Jakarta atau di Bali, setiap Sabtu aku dapat SKS dari Soe Herman. SKS apa? Ini lihat, kamu siap sudah menikah sama Alek, tagian besi, berapa ratus juta, tagian semen, berapa puluh juta, geliung kepalaku. Saudara, orang yang tanah hati subur, ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami kekurangan, di depan mata harus ratusan juta. Tapi orang yang tanah hati subur, itu yang keluar bukan khawatir, tapi yang keluar itu iman, yang keluar itu percaya, kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Karena itu yang iman saya timbul pada waktu saya bangun rumah saya. Bapak Gembala bisa, makannya sama, makan ikan tiap pagi, sama saya juga makan ikan, sekolah alkitabnya sama, bahasanya sama, bahasa Indonesia, alkitabnya juga alkitab sama, kalau dia bisa, saya juga bisa. Saudara, itu yang terus ketika saya mengalami masalah, mengalami kekurangan, mengalami segala macam kesulitan, saudara, karena tanah hati subur, yang keluar itu bukan takut, khawatir, bimbang, nangis, angkat tangan, menyerah, tidak, tanah hati subur, itu firmanya itu hidup. Dan orang yang punya tanah hati subur, saya bisa pastikan, itu orang yang tidak akan mengalami gelap, itu orang yang tidak mengalami gelap, boleh harga melambung tinggi, boleh mungkin gaji tidak melambung tinggi, tapi ada jalan-jalan Tuhan, Tuhan akan berikan gaji yang kedua, gaji yang ketiga, gaji yang keempat, Tuhan akan kirimkan pendapatan pertama, kedua, ketiga, keempat. Saudara ingat Nabi Elia, dia tinggal hanya sendirian, dia tinggal hanya sendirian, satu tahun setengah, tapi dia diberimakan oleh burung, dan tepat waktu. Tidak ada saudara, tidak ada teman, tidak ada keluarga, dia sendiri dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah terlambat, memberkati dia, memberimakan dia, mencukupkan kebutuhannya, selama satu tahun setengah. Ketika air itu kering, belum Elia minta, dia sudah dikirim ke janda, karena tanah hatinya subur, dia percaya, dia yakin Tuhan yang suruh, dia kerjakan, dia halami itu hari demi hari. Saudara, saya berdoa, biar gosien, tanah gosien ini, ada dalam hidup saudara. Dan saya pelajari yang selanjutnya, ini selesai yang terakhir, ternyata gosien itu adalah tempat penggembalaan. Orang kalau mau terhindar dari gelap, orang kalau mau terhindar dari gelam, masalah yang begitu berat, tidak boleh lari dari tempat penggembalaan, tidak boleh keluar dari tempat penggembalaan. Saudara, Tuhan itu mengangkat orang, jadi raja, diambil dari tempat penggembalaan. Tempat penggembalaan itu adalah tempat orang diproses, tempat orang diolah, tempat orang dididik, tempat orang dinasihati firman Tuhan. Dan Tuhan akan ngambil orang itu, jadi pemimpin dari tempat itu, saudara. Kita buka di dalam 2 Samuel 7, ayat ke-8, bisa dikeluarkan saudara. 2 Samuel 7, ayat yang ke-8. Tempat penggembalaan, 2 Samuel 7, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, ini Tuhan sendiri yang mengatakan, oleh sebab itu beginilah kukatakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang. Dari tempat penggembalaan, padang tempatnya Daud mengembalakan 2-3 ekor. Tempat penggembalaan itu enggak enak, saudara. Jalan sempit, ada nasihat, ada teguran, dan bahkan mungkin ada dimarahi, saudara. Ada mungkin enggak enak, saudara. Kadang orang ditegur itu enggak suka, saudara. Padang ada istri-istri, saudara, hari-hari ini sudah kamu terlalu cerewet, saya enggak kuat. Saudara hati-hati, saudara. Tempat penggembalaan bukan hanya di gereja, di dalam rumah, anak dikembalakan orang tua. Istri dikembalakan suami. Pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh di atas kita, itu bukan kebetulan, saudara. Entah itu orang tua, entah itu kakak, entah itu pemimpin dalam kantor, entah itu pemimpin di dalam gereja, saudara. Tempat penggembalaan. Orang untuk terhindar dari kegelapan dan kekelaman harus ada di gosien, harus ada di tempat penggembalaan. Dia harus digembalakan, saudara. Dan tau, saudara, gembala agung kita adalah Tuhan Yesus. Jangan kita ini hanya ke gereja, tempat kita digembalakan hanya karena takut dengan Bapak Gembala. Saudara, saya bisa pastikan itu nol. Orang ke gereja, ada tiga tingkatan orang ke gereja. Orang ke gereja karena kewajiban, orang ke gereja karena rindu, orang ke gereja karena suka. Saudara, tipe yang paling rendah ini adalah orang ke gereja karena dia ini kewajiban. Dari pada kanan gereja, minggu, yowislah. Mau daripada di telepon, ditegur. Ini Kristen paling rendah. Kristen yang lumayan rindu. Tetapi rindu ini bisa hilang. Bosan. Kadang kan ada yang bosan. Tetapi kalau sudah suka, aku suka ke gereja. Aku suka kebaik Allah. Setiap kali Bapak Gembala, leksa ini tunggu hari minggu. Tunggu ibadah. Karena suka. Kekristenan kita sebenarnya. Harus ada di tempat pengembalaan. Harus suka akan tempat pengembalaan. Saudara, gosien ini adalah tempat pengembalaan. Dan tahukah saudara, ada apa di tempat pengembalaan? Masmur 23 ayat kelima. Ini adalah masmur yang ditulis oleh Daud di dalam masa kesesakan, di dalam masa kesukaran, di dalam tempat pengembalaan. Masmur 23 ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat saudara. Firman Tuhan ini luar biasa saudara ya. Ini juga memberkati saya. Masmur 23 ayat kelima. Dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Saudara, ini ditulis oleh Daud dengan berikut Tuhan gembalaku yang baik. Orang yang ada di tempat pengembalaan, dia tidak akan kekurangan suatu apapun juga. Dia akan dilindungi, disertai, dibimbing oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu saudara. Dikatakan, lihat saudara, engkau menyediakan hidangan. Angkau nya nuru besar loh saudara. Yang menyediakan hidangan ini bukan manusia, bukan teman, tapi Tuhan. Saudara, orang nraktir orang, itu kan disesuaikan dengan kapasitas orang yang nraktir. Kalau yang nraktir ya karyawan biasa, ya mungkin nraktir di pinggir jalan, tipe penyet atau apa. Tapi kalau yang nraktir bos, pengusaha, pasti di tempat yang mewah. Dan ini dikatakan yang menyediakan hidangan, itu Tuhan. Berarti kan apa saudara? Manusia itu tidak bisa menyediakan hidangan untuk dirinya sendiri. Lagi susah, lagi sukar, tetapi dia tidak mengalami kesukaran. Karena hidangannya, kebutuhannya disediakan Tuhan. Saudara, anehnya apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Lawannya belum hilang. Gelapnya ada, kelamnya ada, kekurangannya ada, kesusahannya ada, masalahnya belum selesai. Tapi di tengah-tengah kesusahan, masalah, kegelapan, kekelaman, ada hidangan yang disediakan oleh Tuhan. Bagi orang-orang yang ada di kosin, bagi orang-orang yang punya tanah hati subur, bagi orang-orang yang mau ada di tempat pengembalakan. Hidangannya, kebutuhannya akan disediakan oleh Tuhan. Terlihat, engkau menyediakan. Ini adalah kesenangannya Tuhan. Menyediakan buat anak-anaknya yang mau setia berharap kepada dia. Biarpun lawan itu ada, musuh itu ada, gelap itu ada, resesi, inflasi, covid atau apapun masalah yang terjadi. Ketika kita ada di kosin, ketika kita Israel, hidangan berkat itu akan selalu tersedia. Dan bukan hanya itu, dikatakan apa? Engkau mengurapi kepalaku. Karena pengurapan ini berbicara mengenai pesta. Ingat ketika Daud akan diurapi dia jadi raja. Kan dibuat sebuah pesta. Ayo makan diundang Nabi Samuel. Pasti Nabi Samuel terkenal. Pasti diadakan pesta oleh Isai. Rumah kura didatangi sama Samuel. Nabi Samuel. Nabi terkenal orang top nomor satu. Pasti dia adakan pesta. Kura berbicara pengurapan. Ada di atas kepalaku orang-orang yang ada di tempat pengembalaan. Dia akan dipromosikan oleh Tuhan. Semua turun, semua turun, semua bangkrut. Tetapi anak-anak Tuhan yang ada di gosien. Yang tetap setia di tempat pengembalaan. Yang tetap setia mau ditegur, mau dinasehati. Mau mendengar firman, menyimpan dalam hati. Tanah hatinya subur. Tetap Israel. Semua dosa disingkapkan. Saya percaya. Semua boleh turun. Tetapi orang-orang itu akan dipromosikan oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu sudah. Alkitab menegaskan lagi dikatakan pialaku penuh melimpah. Musuh boleh ada. Kesulitan, kesusahan, kekurangan. Tidak punya uang. Boleh ada terpampang di depan mata kita. Tapi firman Tuhan mengatakan. Ketika engkau ada di gosien. Jehova akan menyertai engkau. Dan sampai dikatakan kemuliaan Tuhan akan nyata. Nyata. Bukan cuma sekedar firman. Orang yang mau menyimpan firman Tuhan. Mau mengimani, mengaminkan dalam hati. Mungkin saudara hari ini dengar firman. Tapi ketika firman itu saudara simpan. Saudara imani. Saya berdoa. Senin, Selasa, Repu, Kemis, Jumat, Sabtu. Firman yang saudara dengar. Iman yang saudara pegang dalam hati. Nyata dalam hidup saudara. Entah itu keuangan saudara. Kesehatan saudara. Keluarga saudara. Pialaku penuh. Terus berbicara piala. Saya ingat. Perkawinan di kanan. Diawali dengan kekurangan anggur. Tiba-tiba ketika Tuhan datang. Yang tadinya itu kosong. Dipenuhkan oleh Tuhan. Dengan kualitas yang lebih baik. Orang-orang yang ada di dalam tempat pengembalaan. Mungkin hari-hari ini. Menikmati anggur-anggur yang biasa. Tapi percayalah. Setialah di tempat pengembalaan. Setialah jaga hati saudara subur. Anggur. Kualitas yang terbaik itu akan tersedia. Di akhir. Saudara baca. Saudara perkawinan di kanan. Anggur yang terbaik itu datang. Keluar. Di akhir. Saudara. Kita sudah memasuki bulan Agustus. Dan percaya. Orang yang punya iman. Nanti di akhir-akhir bulan. Kan ada hal yang terbaik. Yang muncul dalam kehidupan saudara dan saya. Bagi orang yang mau percaya. Dan mengimani kehidupan Tuhan. Pialanya penuh melimpah. Ketika Daud. Menjadikan Tuhan. Sebagai gembalanya. Berapa banyak orang. Menjadikan gembalanya itu. Pekerjaannya. Keuangannya. Enggak ke gerejaan enggak apa-apa. Sehingga penting bekerja. Enggak apa-apa. Enggak ke gerejaan enggak apa-apa. Sehingga penting jalan-jalan senang-senang. Sebagai orang yang tidak menjadikan Tuhan gembalanya. Tidak akan bisa mengalami. Disediakan hidangan. Dipromosikan oleh Tuhan. Dan pialanya penuh. Tabungannya penuh. Keuangannya penuh. Dompeknya penuh. Sukacitanya penuh. Berkatnya penuh. Musisatnya penuh. Segala sesuatu yang baik serba penuh. Tidak bisa orang yang tidak menjadikan Tuhan gembalanya. Tidak bisa mengalami ini. Lihat ayat pertama. Jelas Tuhan. Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Bagi orang-orang yang menjadikan Tuhan gembalanya. Menomorsatukan Tuhan. Dia tidak akan kekurangan apapun juga. Saudara kalau dengar firman Tuhan ini. Amin dalam hati. Karena apa? Setiap di dalam pengucap. Kenapa kok Tuhan itu suka orang yang mengucap syukur. Karena dibalik pengucapan syukur. Itu ada iman. Saudara ketika saudara menghadapi sebuah tagian. Yang harus saudara bayar. Dan saudara tagian mungkin satu juga. Tabungan saudara mungkin 20 ribu. Tapi di tengah-tengah kesulitan itu. Saudara bisa mengucap syukur. Itu tanda saudara punya iman. Bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan. Di balik pengucapan syukur ada iman. Ketika saudara dengar firman yang menggugah hati saudara. Iman dalam hati. Simpan itu saudara. Dan besok atau bahkan hari ini bisa jadi nyata. Orang yang ada di tempat pengembalaan. Dia akan mengalami tidak kekurangan. Dia akan mengalami dituntun, dijaga, dibimbing. Pialanya penuh. Disediakan hidangan sama Tuhan. Dan dipromosi oleh Tuhan. Yang terakhir. Gosien berbicara mengenai aliran air. Gosien artinya drawing near. Sumenil. Jadi orang Israel disuruh kamu pergi ke Gosien daerah yang dekat dengan aliran air. Aliran air siapa? Aliran air sungenil. Saudara saya teringat Masmur 1, S1-3. Orang yang hidupnya saudara tidak kumpul dengan pencemooh. Tidak pun berjalan dengan orang fasik seperti orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi air. Apapun yang dikerjakan. Semua selalu berhasil. Jadi saudara. Kalau orang itu ada di Gosien dekat aliran air. Saudara pastikan dia dekat aliran airnya apa? Aliran air, air kehidupan. Firman Tuhan. Jadi dekat saudara, kalau saudara dekat orang yang pakai minyak wangi. Seperti Lot dekat dengan Abraham. Pasti kecipratan saudara. Berkatnya Abraham Lot kecipratan. Karena dekat dengan orang yang diberkati Tuhan. Kalau hidup kita dekat dengan firman, dengan aliran air. Saudara tadi pagi di bahaya Jakobus 1-21. Firman itu ketika ada di dalam hati itu bisa mengeluarkan kuasa saudara. Firman itu punya kekuatan. Satu korintus 1-18. Di dalam firman ada kuasa, ada kekuatan. Kuasa untuk mencipta, kuasa untuk mendatangkan uang, kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengatukkan mulut-mulut orang yang sombong. Segala macam kuasa ada di dalam firman. Kalau hidup saudara baca firman, dekat firman, dekat aliran air kehidupan. Saya percaya semua yang saudara kerjakan, dikatakan Mas Mursatu S1-3. Semuanya berhasil. Dan tadi pagi saudara, ada bagian yang sempat memberkati saya. Yang disampaikan oleh Bapak Kembal. Mengenai Danau Galilia dan Laut Mati. Saya sampai cari petanya. Karena di Israel itu ada dua tempat. Dua tempat yang paling fenomenal. Danau Galilia dan Laut Mati. Dua tempat ini dapat aliran air yang sama dari Jordan River. Dari Sungai Jordan. Tetapi biarpun dua tempat ini dapat aliran air yang sama dari Sungai Jordan. Tetapi dua tempat ini mempunyai kehidupan yang berbeda. Danau Galilia ada kehidupan banyak ikan, tumbuh-tumbuhan supur semua. Dapat aliran air dari Sungai Jordan. Danau Galilia ada kehidupan, bisa terlihat kehidupan. Tanahnya supur, pohonya supur, banyak ikan di situ. Tetapi anehnya, Laut Mati ketika dapat aliran air dari Sungai Jordan. Tidak ada kehidupan. Sudah dan tiba-tiba Bapak Gembala mengatakan Danau Galilia atau sepertinya Kristen Galilia. Ketika dapat firman, dengar firman, datang ibadah. Sudah kita semua ini sama lho. Dapat aliran air sama lho Sudah. Yang di depan, yang di belakang, yang di tengah. Tapi kenapa kok hasilnya berbeda? Ada yang bisa diberkati, mengalami musisa Tuhan, tidak kekurangan. Tetapi ada yang susah. Padahal dengar firman sama. Kebaktiannya sama. Tapi kenapa kok hasilnya berbeda? Ada yang kelihatan hidup, tapi ada yang mati. Sudah dan ternyata Danau Galilia ketika dia menerima aliran air ini disalurkan ke sungai-sungai yang kecil. Tetapi laut mati, Sudah Danau sama laut besar mana? Besar laut. Laut mati ketika dia menerima aliran air ini, disimpan, ditampung untuk dirinya sendiri. Sehingga kadar garamnya begitu tinggi, terjadi pembusukan dan di sana tidak ada kehidupan. Sudah ini berbicara laut mati, jangan sampai kita ini Kristen laut mati, Sudah. Diberkati Tuhan banyak atau diberkati Tuhan, tetapi kita begini, Sudah. Tidak ada kita alirkan berkat itu. Jadi busuk, jadi mati. Sudah pernah lihat orang kaya, Sudah punya aset banyak, punya tabungan banyak. Tetapi kehidupannya ketika Sudah dekat orang ini, kok tidak enak ya? Seperti roh kematian ya? Ngomongnya sombong, Sudah. Belum sombong ini anaknya sakit, suaminya sakit. Sudaranya ada yang begini, ada yang begitu. Masalah timbul dari sana, dari sini. Rasa-rasanya kok tidak ada kehidupannya. Biarpun kelihatan laut, kelihatan besar, kelihatan kaya. Tapi orang yang hanya mementingkan diri sendiri, orang yang egois tidak memperdulikan orang lain. Apalagi orang-orang yang ada dalam kategori Tuhan. Panti asuhan, orang miskin, janda dan sebagainya. Dia akan menjadi Kristen laut mati. kelihatan diberkati, tapi pada hakikatnya mati. Kita jangan sampai, Sudah, kita sudah dekat aliran. Kita sudah diberkati, tapi aliran itu untuk diri kita sendiri. Tidak kita alirkan. Tidak ada kehidupan dalam hidup kita. Berapapun yang Tuhan berkati, Sudah, berusaha. Ada aliran, saluran-saluran yang Sudah salurkan. Kalau tidak ada saluran berberkat itu berhenti. Sudah ingat, ketika istri Nabi ditinggal mati sama Nabi, dia datang ke Nabi Elisa. Penagi hutang datang, anakku mau diambil. Dan Nabi itu menyuruh, Sudah, kamu kumpulkan wadah. Ketika dikumpulkan wadah, apa yang ada padamu? Cuma minyak sedikit. Tuang itu di semua wadah. Sudah, Alkitab mencatat. Berhentilah minyak itu ketika wadahnya sudah tidak ada. Ketika Sudah tidak punya wadah, punya hati untuk orang-orang lain. Berkah Sudah akan terhenti. Bersisa Sudah akan terhenti. Pertolongan Tuhan akan terhenti. Biarpun Sudah melayani. Biarpun Sudah setia, tetapi kalau Sudah pelit. Tidak ada saluran yang Sudah salurkan dalam kehidupan Sudah. Akan jadi Kristen, laut mati. Biarpun dekat dengan air, kita ini harus tetap berjaga-jaga. Supaya kita ini jangan mati. Bersirman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situ timbul sumber kehidupan. Sore malam hari ini, Bersirman Tuhan mungkin sederhana saya sampaikan. Di dalam Yesaya 60 ayat kedua, ada gelap, ada kelam. Tapi orang-orang Israel dan orang-orang yang ada di Ghosyan tidak kena gelap. Kita sudah belajar siapa itu Israel, siapa itu Ghosyan. Saya berdoa pada kesempatan sore hari ini. Kita mau tangkap Bersirman, kita mau mengerti. Dan saya percaya, sekarang siapa orang itu mengerti Bersirman dan menjimanya dalam hati. Dia akan menjadi Kristen Kaliliah. Ada kehidupan yang bagus, yang indah. Keluarganya, saudara jaga ya. Jaga tempat pengembalaan saudara ya. Keluarga, suami istri. Hari-hari ini banyak suami istri yang bercerai. Hari ini banyak tempat pengembalaan gereja. Jemaat-jemaat Tuhan yang keluar dari gereja. Mereka tidak menjaga tempat pengembalanya. Hari-hari ini berapa banyak anak-anak yang melawan orang tua. Dia tidak menjaga tempat pengembalanya. Orang-orang yang seperti ini tidak bisa ada di dalam payungnya Jehova. Orang-orang yang seperti ini akan seperti orang yang mengalami gelap. Akan seperti orang yang mengalami terang. Berbahagialah malam hari ini saudara yang mendengar. Baik secara langsung atau secara sungguh. Kalau kita mau terima Yesus sebagai juru selamat. Kita ini kewarga negara Israel yang berhak mendapat perlindungan Jehova. Keselamatan, pembukaan pintu, kedamaian, kemenangan. Tujuh macam Jehova ada dalam hidup kita. Saudara saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saudara, kadang iblis itu izinkan, dia tidak pandang bulu. Saudara ingat di dalam kisah ketika murid-murid Yesus mengusir setan. Setan tahu nama kita. Dia bilang, Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Berarti kan dia itu kenal nama. Saudara, iblis itu tidak pandang bulu. Yang berdiri di depan. Atau yang duduk. Seperti tadi yang dengar firman atau penyampai firman. Itu tidak luput dari yang namanya penyocobaan. Saudara, ketika saya mengalami masuk dalam season penyocobaan. Berapa sih tahu semua? Saya hampir satu tahun enggak di gereja ini. Saya hampir satu tahun. Saya belum pernah berbicara hal ini. Tetapi, Tuhan gerakan untuk saya bercerita supaya bisa menjadi berkat. Bukan mau hantam kanan, mau hantam kiri. Supaya saudara juga bisa menjadi berkat. Ketika saya tidak bergereja, hampir satu tahun lebih di tempat. Ini tempat pengembalaan saya. Ini tempat saya dididik. Ini tempat saya menjadi dewasa. Tetapi diizinkan karena satu dan lain hal masalah. Saya harus meninggalkan tempat pengembalaan saya. Saya harus keluar dari tempat pengembalaan saya. Soalnya enggak enak. Tidak enak yang tadinya melayani, sudah tidak bisa melayani. Karena hati saya melayani. Tapi satu dan lain hal, saya ada di persimpangan. Dan Tuhan izinkan itu. Dan ini yang saya mau saksikan. Di tengah-tengah saya tidak ada di tempat pengembalaan. Saya harus berdoa, berjaga-jaga, menjaga ini hati. Karena banyak masukan-masukan tentang si A, si B, si C. Sudah saya tutup semua akses itu masuk dalam hati saya. Telinga saya dengar. Tapi saya enggak mau masuk. Lech, kamu katanya si A begini, begini, begini. Lech, kamu katanya si B begini, begini, begini. Masuk ke saya, masuk ke istri saya. Masuk ke orang tua saya. Sudah selama satu tahun itu seterah. Hampir setiap minggu ada pembicaraan A, pembicaraan B. Kamu tahu enggak tadi dia ngomong begini. Tadi dia di gereja begini, begini. Padahal itu betul-betul membuat saya sudah jenuh. Tuhan tolong, Tuhan. Tidak enak. Tapi saya ada di persimpangan. Saya berdoa, saya berganding tangan dengan istri saya. Naf, jaga hati ya. Jaga hati. Sampai ada omongan. Alak itu kerja enggak pecus. Sampai saya dikat dalam satu perusahaan. Saya tetap berusaha ucap syukur. Saya tahu saya masuk di dalam satu season pencobaan. Tuhan koreksi saya. Kalau saya salah, saya minta ampun. Tapi saya melakukan ini. Saya punya tujuan ini, Tuhan. Tidak lain, tidak mau lari daripada engkau. Tidak ada saya jaga ini hati. Pada saat itu, saat pandemi. Saat pandemi, saat COVID-19, semua gereja ditutup. Kalau gereja ditutup, semua usaha itu turun. Dan apalagi usaha saya. Saya ini cuma konsultan pajak. Tidak terkenal. Kantor terkecil. Tapi saudara, orang usaha saja itu bisa mati. Apalagi orang untuk makan saja susah. Apalagi orang untuk mau bayar pajak. Apalagi bayar untuk fee pajak. Satu, satu klien saya mundur. Satu klien saya mundur. Satu klien saya mundur. Satu klien saya mundur. Mundur, 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 mundur. Saya tetap harus jaga ini hati. Karena saya pernah dengar dari istri saya. Kok papi itu tiap hari baca Alkitab? Gak apa? Ya gara-gara surya kebenaran. Oleh-olehnya surya kebenaran itu. Dia dididik di sini setiap pagi dia baca Alkitab. Sudah ketika saya tidak ada di sini satu tahun. Apa yang saya dapat di sini sudah. Bukan cuma sampai di telinga. Tapi ada di dalam hati saya. Saya jaga itu sudah. Karena kalau tidak saya mati. Penghasilan berkurang. Bunga tetap bayar. Cicilan tetap bayar. Dan belum harus membackup orang tua dan mertua. Saya tetap punya iman Tuhan. Kalau kau izinkan ini terjadi. Kalau saya salah. Empuni saya. Saudara. Saya tetap jaga hati. Saya ucap syukur. Saya memilih hati saya untuk tidak mendengar. Omongan-omongan menimbulkan negatif. Tapi satu demi satu tiba-tiba ada orang urus ini. Saya bisa melalui bulan itu. Bulan ini terlalui dengan orang ini. Kasih saya pekerjaan bisa terlalu. Bulan depan gak tahu. Saya mengucap syukur lagi. Tuhan kasih pekerjaan. Dan terus. Itu terus. Itu terus. Dan sampai sekarang saya juga gak pernah berpikir. Ada orang mau buat motor listrik. Dia buat perusahaan. Dia lagi bangun perusahaan di Menganti. Minggu lalu sudah saya. Lek urusannya. Ada orang di Bali. Dia punya perusahaan septic tank. Plastik. Tadinya saya cuma disuruh ngurus yang kecil. Yang CV. PT-nya dia. UD-nya dia. Pribadinya. Semua diurus sama konsultan yang ternama. Kantornya dan jeep terawat. Tiba-tiba ketika ngobrol dengan saya. Sudah lagi urusan ini semua. Tak pindahkan ke kamu ya. Ini ada lima PT saya. Belum lagi orang kirim dari Lumajang. Sudah kelihatan orang biasa. Datang ke kantor saya. Mohon maaf. Mohon maaf. Seperti tukang becak. Tapi ketika saya selidiki. Dia punya tempat lebar. 70 panjang. 100. Omsetnya dia. 6 bulan. 36 miliar. Pak Alek urusan. Dia punya saya. Sudah. Saya mau ucap syukur. Bukan karena berkatnya ini. Kadang orang itu bisa dinilai dari berkat ini. Kadang orang kalau sudah ada di zona nyaman tidak berjaga ini yang berbahaya. Tuhan terima kasih buat karena berkat ini. Aku masih berkasih damai sejahtera di sini. Sudah tanah hati kita penting sekali. Jangan sampai tidak ada kehidupan. Israel ada kosien harus ada. Dan bahkan kemarin juga. Ketika ada beberapa kebutuhan. Tiba-tiba orang. Cuman. Sudah dia itu cuman ngobrol. Waduh Pak Alek. Ini susah. Ngurusnya apa. Ngurus duit ini dari negara. Ratusan juta. Aku ngurus orang itu. Biayanya 20%. Hah? Loh. Kamu kemarin ngurus berapa? Aku kemarin ngurus 5 miliar. Aku bayar 20%. 1 miliar tak bayar. Sudah. Ini urusin dulu Pak Alek. Ini ada uang. Aku keluarkan dulu. Ya aku 10%. Oke lah. Sudah. Saya tahu itu. Ngurus duit itu enggak susah. Karena ada peraturan baru. Saya cuman duduk di belakang komputer. Teg-teg-teg-teg. Istri saya yang kerja. Tidak sampai 5 menit. Selesai. Sudah. Dan tunggu 1 minggu. Duitnya keluar. 10% langsung dia kasih. Orang yang ada di Gosien. Orang yang ada tanah Israel. Enggak perlu susah. Mumet-mumet cari pekerjaan. Keluar kota. Banting tulang. Orang yang ada di Gosien. Kita dilihat. Tuhan sendiri yang menyediakan berkatnya. Suri malam hari ini. Bukan untuk apa. Saya percaya. Harusnya iman saudara. Kalau di depan ini bisa. Saya juga bisa. Seperti hal yang sama ketika saya lagi bangun rumah. Ketika Bapak kembali. Pak Hermannnya bisa. Kak kerja. Mau aku kalah. Aku kerja. Biarpun gaji aku maik 700 ribu pada waktu itu. Bisa. Bukti selesai. Suri malam hari ini. Saya berdoa. Kegelapan, kekelaman boleh ada. Tapi saya percaya. Jehova menyertai orang-orang. Dalam hatinya. Jadi keluarga negara Israel. Dan hidup di dalam tanah Gosien. Puji Tuhan. Saya kembalikan. Terima kasih.